Pimpinan DPRT Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi melakukan penandatakanan persetujuan bersama terkait bagi saham di Karan Perda menjadi Perda dalam rapat paripurta DPRT Provinsi Jambi pada kabis sore. DPRT Provinsi Jambi menggelar rapat paripurta dengan tiga agenda yang dipimpin langsung Ketua DPRT Provinsi Jambi, Edi Berwanto. Di dapingi waga Ketua DPRT Provinsi Jambi Faisal Rizah dan Burhaduddin Bahir, serta dihadiri Gubernur Jambi dan Sekda Provinsi Jambi, serta sejumlah anggota DPRT dan UPD Pemprov Jambi, kabis 1 Agustus 2024. Ada pun agenda dalam rapat paripurna ini membahas Ran Perda bertanggung jawaban pelaksanaan APPD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023. Pengambilan keputusan Dewan terhadap Ran Perda tentang RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025 hingga 2045. Dan Ran Perda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi tahun anggaran 2025 hingga 2050. Serta penyampaian penjelasan DPRT terhadap Ran Perda Inisiatif DPRT tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, pembahasan Ran Perda bertanggung jawaban diawali dengan penyampaian laporan padat anggaran terhadap Ran Perda bertanggung jawaban pelaksanaan APPD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023, yang disampaikan oleh Fawzi Ansori. Pada rapat ini, turut dilakukan penyampaian pandangan fraksi yang disampaikan dan diserahkan oleh masing-masing jurubicara fraksi. Adapun dari semua pandangan fraksi, semua fraksi di DPRT Provinsi Jambi menyetujui Ran Perda tentang bertanggung jawaban pelaksanaan APPD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023, disepakati untuk disahkan menjadi perda. Tidak hanya itu, Ran Perda tentang RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025 hingga 2045, dan Ran Perda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi tahun 2025 hingga 2050, juga disepakati untuk disahkan menjadi perda. Pada kesempatan ini, pandangan fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan oleh jurubicara Nilis Ismayani, menyebut bahwa fraksi PDI Perjuangan Provinsi Jambi menyetujui Ran Perda tersebut untuk disahkan. Terkait dengan Ran Perda RPJPD Provinsi Jambi 2025 hingga 2045, fraksi PDI Perjuangan mengharapkan Ran Perda nantinya dapat secara konsisten mengidentifikasi permasalahan yang ada di Provinsi Jambi dan merumuskannya dalam perencanaan pembangunan secara tepat. Di sisi lain, terkait dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan, fraksi PDI Perjuangan mengharapkan dengan adanya Ran Perda ini dapat menjadi komitmen pemerintah Provinsi Jambi terhadap prioritas pembangunan Kependudukan. Sementara itu, pandangan fraksi lainnya diserahkan secara langsung oleh masing-masing jurubicara. Namun dari semua pandangan fraksi memberikan kesimpulan bahwa pihaknya menyetujui untuk Ran Perda yang masuk dalam agenda paripurna ini disahkan menjadi peraturan daerah dengan berbagai catatan yang diharapkan dapat didiniklanjuti oleh pemerintah. Dalam kesempatan ini dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pimpinan DPRD dan Gubernur Jambi terhadap Ran Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun agaran 2023 dan juga penandatanganan berita acara persetujuan bersama dan perda RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025 hingga 2045. Dan Ran Perda Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi tahun 2025 hingga 2050. Berilah perjalanan yang baik dan tentu kami akan selalu memberikan yang baik-baik bagi Jambi dengan orang-orang penduduk di syatid yang memang tetap-tetap digunakan dan berguna bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton!